Intro Berkat lemparan ke dalam mematikan Pratama Arhan dapat promosi ke Eropa Timnas U23 Indonesia menghabisi Yordania 41 dalam laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024 Dalam kemenangan besar ini salah satu pemain kunci yang tampil impresif adalah Pratama Arhan Bahkan dengan ciri khas lemparan jauhnya, Arhan sangat sering membahayakan pertahanan Yordania Seperti pada menit-menit awal pertandingan, lemparan pemain Swan LC ini langsung masuk ke gawang Yordania Keeper memang sengaja membiarkan bola masuk langsung ke gawang sehingga gol pun tidak disahkan oleh wasit Baru di babak kedua, lemparan jauh Arhan pada akhirnya membuahkan asis tepatnya pada menit ke-86 Dari sisi kanan pertahanan Yordania, Arhan melakukan lemparan jauh yang langsung disambut komang teguh lewat sundulannya Keeper Yordania pun hanya terdiam karena salah melakukan penyelamatan Sementara itu penampilan impresif Arhan membuat salah satu ahli statistik di ex-Bang Grievous menyoroti permainannya Bahkan Ben menyebut klub Eropa perlu merekrut Arhan karena lemparan jauhnya sangatlah mematikan Sementara itu dalam statistik Arhan yang ditampilkan Ben Grievous lewat Okta Arhan total melakukan 22 operan, 18 diantaranya sukses Sementara dari sisi bertahan, Arhan juga melakukan 4 kali ball recovery, 3 clearance dan 1 tackle Ini bukan kali pertama lemparan pertama Arhan menarik perhatian pihak dari Eropa Beberapa waktu lalu, ex-pelatih throw-in Liverpool Thomas Gronmark memuji lemparan Arhan saat membantu tim Nas Indonesia menang atas Vietam 1-0 Gronmark juga pernah menyatakan bila lemparan dari Arhan masih bisa berkembang lebih baik lagi Deretan media asing yang bangga Indonesia masuk perempat final, optimis lelos Olimpiade Pertama, media Vietnam bangga tim Nas Indonesia harumkan Asia Tenggara Tim Nas Indonesia seperti yang kita ketahui bersama baru saja memantapkan langkah Melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah menenggelamkan Jordania dengan skor meyakinkan Rupanya pencapaian ini pun tak hanya disambut oleh publik tanah air Tapi juga media Vietnam Soha.vn Dalam ulasannya, Soha menuliskan prestasi Indonesia U23 ini Membatu sepak bola Asia Tenggara untuk membangun kembali landmarknya yang mengesankan Dengan dua tim militasi membangkru Piala Asia U23 Asia bersama-sama Soha pun menyebut, Vietnam dan Garuda Muda dianggap telah mengharumkan nama Asia Tenggara atau ASEAN Kedua, media Malaysia optimis Indonesia lolos Olimpiade Paris 2024 Performa Tim Nas Indonesia U23 tak hanya membuat publik sepak bola tanah air terbukau Pasalnya, keberang setelah Tim Nas Indonesia U23 lolos ke babak perempat final ini juga memukau netizen Malaysia Mereka bahkan menyebut bahwa ini merupakan versi upgrade dari proyek Park Hang Seo di Tim Nas Vietnam Bahkan dalam cuitanya, One Football mengatakan Jika melihat performa Tim Nas Indonesia U23, media tersebut tidak terkejut Apabila nantinya Tim Aswasita yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 Ketiga, media Yordania puji kualitas Tim Nas Indonesia U23 Media kenamaan Yordania Asabil memberikan pujian tersendiri untuk permainan Tim Nas Indonesia Menurut ulasan media tersebut, skuad Garuda Muda bermain sangat terorganisir Sementara dari sisi pelatih, Abu Zema mengungkapkan Tim Nas U23 terlalu mendominasi Di saat Yordania tak bisa memperlihatkan permainan sesuai harapan Sehingga gaung mereka harus kebobolan 4 kali Dengan permainan Tim Nas Indonesia ini, Abu Zema pun mengakui bahwa anak didik ST memainkan pertandingan dengan luar biasa Target Garuda Muda berlanjut, ST pastikan tidak ragu Sintai memetik buah manis dengan kebijakan peremajaan Tim Nas Mereka bermain untuk Indonesia sejak usia sangat muda Bintang-bintang seperti Marcelino, Rizky Rido, dan Witan telah mendapatkan pengalaman maksimal untuk menjadi kuat di usia remaja Mereka adalah sekelompok pemain binaan Indonesia untuk menikmati piala dunia U20 Bersama bintang-bintang muda, naturalisasi seperti Hamner, Ivar Jenar, dan Rafal Strike yang menciptakan Tim Nas U23 Indonesia menjadi tangguh Meski target dari PSAC sudah tercapai yakni lolos ke perempat final piala Asia U23 2024 Tapi Sintaiung menegaskan tak akan berhenti untuk membuat kejutan Pelatih asa Korea Selatan tersebut ingin meraih target pribadinya dengan membawa Garuda Muda ke semifinal Siapapun lawannya nanti, Sintaiung yakin Indonesia kini sudah tak perlu ragu lagi Meski dalam catatan pertemuan kontrak kedua tim Asia Timur tersebut selalu kalah Namun Sintaiung tetap optimis, tim merah putih akan mempersiapkan diri dengan maksimal Yakni untuk laga perempat final piala Asia U23 nanti Salah satu alasannya ialah semua penggawa Garuda Muda dalam motivasi yang tinggi Oleh karena itu, judul taktik asa negeri gingseng ini bertekad bisa membawa tim Nas U23 Indonesia melangkah lebih jauh lagi Terima kasih telah menonton!